Pendekar kembar jilid 1. Sinar bulan purnama raya terang benderang bagaikan siang. Di jalan pegunungan yang sepi dan gersang itu sama sekali tiada nampak jejak manusia. Semuanya serba sunyi, seolah-olah jagad raya ini hanya terdapat bulan purnama dan pegunungan gersang ini dan tiada benda lain lagi. Angin pegunungan meniup lahan dan silir semilir benarkah di pegunungan gersang ini tiada terdapat jejak manusia? Tidak benar. Itu dia, di puncak gunung yang datar sana berduduk tegak 7 orang. Tiada seorang pun yang bersuara, semuanya bungkam dan tiada yang bergerak, mirip 7 buah patung. Ketujuh orang ini, duduk terpisah di kedua sisi. Yang satu sisi berduduk 6 orang dan sisi lain, kira-kira berjarak satu tumbak, hanya berduduk satu orang. Lama dan lama sekali baru kelihatan orang yang duduk sendirian itu mendahului bergerak sedikit. Rupanya ketujuh orang sama-sama kehabisan tenaga, orang yang duduk sendirian itu meski dapat bergerak, tapi juga belum kuat untuk berbangkit. Pelahan dia membuka matanya dan menghela nafas. Wajah orang ini sangat putih, di bawah sinar bulan tampaknya bertambah pucat pasi, usianya antara tahun 1970-an, dari kerut mukanya yang penuh keriput itu dapat diketahui pasti sudah kenyal makan asam garam dan gemblengan kehidupan anehnya. Usia selanjutnya ini, mukanya ternyata kelimis, tiada jenggot sedikit pun. Padahal umumnya orang zaman dahulu, bila mana sudah cukup umur lazimnya mesti tiada jenggot, yang dimaksudkan cukup umur adalah 50 tahun ke atas, di bawah 50 dianggap ia usiu atau ceka umur dan KL. Keenam orang lalunya justru kebalikannya daripada kakek bermuka bersih ini, air muka mereka berwarna sawo matang seperti kulit muka orang tua umumnya, di bawah jenggot juga tumbuh jenggot berwarna putih kelabu. Selang sejenak pula, kakek bermuka kelimis itu berkata, bagaimana perasaan kalian sekarang sampai sekian lama lagi barulah lima di antara keenam kakek yang lain itu membuka mata, seorang kakek yang tidak membuka mata itu berkata, Aku bubok soh, kakek tanpa mata, hari ini mengaku menyerah padamu, seorang kakek lagi yang kelihatan bungkuk, tapi dengan berduduk pun masih lebih tinggi daripada rekan-rekannya menukas, mengapa mesti menyerah? Akhirnya kan sama terluka parah sama terluka parah, memang betul kedua pihak sama-sama terluka, ucap si kakek muka kelimis sambil tersenyum getir, sebenarnya apa gunanya kita bertempur mati-matian begini mendadak angin pegunungan meniup santar sehingga lengan baju kanan seorang kakek tampak bergoy yang tertiup angin, Sekali pandang segera diketahui kakek ini buntung lengan kanannya, makanya lengan bajunya yang kosong itu berkibar tertiup angin, dia tertawa dan berseru, Haha, kalau sekarang merasa menyesal, mengapa dahulu mesti berbuat? Bila mana sejak 20 tahun yang lalu jurus pedangmu itu kau katakan secara terbuka, kan segalanya sudah menjadi beres kulit daging buka si kakek kelimis itu, Sampai berkerut-kerut, ucapnya kemudian Apa yang telah ku katakan 20 tahun yang lalu itu masih tetap berlaku untuk sekarang, apabila kalian dapat Mengalahkan diriku, tentu jurus pedangku ini akan ku katakan secara terbuka Cuma sayang, selama 20 tahun ini kalian sendiri yang tidak becus dan tetap tidak mampu mengalahkan diriku Hektometer, ku kira biarpun lewat 20 tahun lagi kalian juga tetap bukan tandinganku Seorang kakek lain mendadak berdiri, terlihat dia berdiri dengan kaki kanan melulu, kaki kiri sudah buntung Ketika berdiri dia tergeliat 2-3 kali dulu baru kemudian dapat berdiri tegak si kakek muka kelimis menghela nafas Katanya, tak tersangkati kasihan, dewa kaki besar, kuatui soh, kakek buntung, yang termaskur di dunia sekarang tidak dapat berdiri dengan mantap Kuatui soh kelihatan gusar, serunya, tidak perlu kau menyindir, kau sendiri juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa Jangan kan 20 tahun lagi, cukup sebulan saja kami pasti dapat mengalahkan kabila mana di antara kami bernama Mau saling mengajarkan sejurus ilmu pedang masing-masing Si kakek kelimis tertawa lantang beberapa kali, lalu ia berdiri dengan gagah Sedikit pun tidak ada tanda kehabisan tenaga, keruan ke enam kakek yang lain sama pucat Sebab dilihat dari gerak-gerik dan suaranya, jelas tenaga dalam kakek kelimis itu sudah pulih sama sekali Sampai di kasihan yang terkenal tangkas itu pun kalah kuat Setelah tertawa, lalu si kakek kelimis berseru sudah sejak 20 tahun yang lalu Kalian berharap akan saling mengajarkan jurus pedangnya masing-masing, tapi akhirnya bagaimana? Kukira biarpun 20 tahun lagi kalian juga tetap hanya mahir satu jurus saja Bubak soh menghela nafas menyesal, katanya Memang betul, siapapun di antara kita ini jelas tidak mau mengajarkan sejurus ilmu pedang yang dikuasainya kepada orang lain Tampaknya biarpun 20 tahun lagi kami tetap juga bukan tandinganmu Nah pikir sendiri saja, kata si kakek kelimis Jika kalian tidak mau saling mengajarkan jurus ilmu pedangnya sendiri Sebaliknya kalian memaksa diriku agar mengajarkan jurus ilmu pedangku secara terbuka Bila mana kalian mau menimbang pikiran sendiri dengan orang lain Tentu kalian akan tahu dapatkah ku penuhi permintaan kalian ini Lagi pula, di dunia ini mana ada kejadian senatnya seperti kehendak kalian ini Si kakek bungkuk berbangkit pelahan, lalu berucap Habis siapa suruh kau menguasai lebih banyak satu jurus daripada kami? Hei yang kiam hoat seluruhnya terdiri dari delapan jurus Kami bernama masing-masing menguasai satu jurus Hanya kau sendiri yang menguasai dua jurus Bila satu jurus kelebihanmu itu kau wajarkan secara terbuka Sehingga kita sama-sama mahir Dua jurus bukankah dunia akan segera menjadi aman Mendadak si kakek kelimis tertawa panjang Suaranya seram mengandung perasaan pelih Sampai lama suara tertawanya berkumandang Seakan hendak menguras segenap rasa kesal yang terpendam di dalam hatinya Sekian lamanya ia tertawa Ketika air mukanya tampak rada berubah Pelahan barulah ia berhenti tertawa Sedikit perubahan air mukanya itu dapatlah dilihat dengan jelas Oleh kedua kakek lain yang sejak tadi tidak bersuara itu Selang sejenak Setelah si kakek kelima dapat meratakan pernapasannya Lalu ia berkata pula dengan gemas Bahwa aku lebih banyak mahir satu jurus ilmu pedang daripada kalian Tapi apakah kalian tahu ku dapatkan sejurus ini dengan imbalan yang betapa besar? Bila mana tengah malam aku terjaga dari tidurku dan terkenang kepada kejadian dahulu Sering aku bertanya kepada diriku sendiri Apakah cukup berharga ku dapatkan satu jurus ilmu pedang ini dengan imbalan siksa derita selama hidup? Nah, bila satu jurus ini sudah mencelakai selama hidupku Apakah mungkin ku ajarkan kepada kalian dengan begitu saja Air muka ke enam kakek yang lain tampak suram? Mereka sama tahu betapa artinya kata siksa derita yang disebut si kakek kelimis itik Sebab mereka sendiri pun mengalami gangguan daripada kata-kata itu Maka tertunduklah ke enam kakek itu Dalam hati sama diliputi oleh ucapan si kakek kelimis tadi Apakah berharga mendapatkan satu jurus ilmu pedang itu dengan imbalan siksa derita selama hidup? Segumpal awan tebal mengalingi cahaya bulan yang terang Seketika bumi raya ini menjadi kelam Ketujuh kakek itu hanya samar-samar dapat membedakan wajah masing-masing Koatui Soh atau si kakek buntung kaki berdehem perlahan Katanya, jadi tahun ini pertarungan kita ini pun sia-sia lagi Ai, dua puluh tahun sudah lalu, sudah dua puluh tahun Namun biarpun lewat beberapa puluh tahun lagi juga kami tidak rela membiarkan ada seorang mampu menguasai dua jurus Kecuali mati, tidak nanti hasrat bertanding ini dapat terhapus dengan dingin Si kakek kelimis menjawab Jika kalian tidak dapat mengalahkan diriku Pada waktu mati pun tidak nanti ku perlihatkan secara terbuka satu jurus kelebihan ku ini Aku rela mati bersamanya daripada mengajarkan jurus pedang ini tanpa imbalan apapun Mengapa begitu ujar bu bakso Si kakek buta, dengan menyesal, ilmu silat serupa juga racun, makin diserap makin mencandu Apabila satu jurus pedangmu itu kau wajarkan kepada kami sehingga hasrat kami terpenuhi Supaya kita sama-sama menguasai dua jurus Maka selanjutnya kita pun tidak perlu saling labrak lagi dan dapat menikmati sisa hidup ini dengan tenteram Huh, omong kosong kata si kakek kelimis dengan menghina Masakah satu di antara jitlo, tujuh kakek, yang termeskur di dunia kangowini Si bu baksoh, dapat mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan begini Sungguh lucu dan mentertawakan Karena sindiran itu, si kakek buta menjadi tergagak dan tidak sanggup mendebatnya lagi Tampaknya kita akan bertemu lagi pada hari yang sama tahun depan Seru keatui soh, si kakek buntung kaki Baik, pada hari yang sama tahun depan pasti kuiringi kehendak kalian seru si kakek kelimis dengan lantang Salah seorang kakek di antara kedua kakek yang sejak tadi diam saja Tiba-tiba memberi isyarat tangan Lalu kakek di sebelahnya juga mendadak berkata Menurut pendapat ahlo, kakek bisu, katanya bila kalian ingin hidup lebih tua beberapa tahun Sebaiknya janji pertemuan tahun depan dihapuskan saja Agaknya lekang kakek yang bicara ini paling lemah dan belum lagi pulih kembali Maka suaranya kedengaran sangat lirih Apa yang dikatakan liong soh, kakek tuli, suruh dia bicara yang keras seru si kakek buntung kaki Ketisoh, si kakek buntung tangan, berduduk di samping kakek tuli Dia paling jelas mendengar ucapan si kakek tuli Maka ia mengulangi satu kali apa yang dimintarkannya itu Semua orang itu tahu ahlo atau kakek bisu itu mahir ilmu pertabiban Bila mana dia berpendapat demikian tentu ada alasannya Toh pwe soh atau si kakek bungkuk lantas bertanya Apa maksud ucapannya itu ahlo memberi isyarat tangan pula beberapa kali kepada liong soh Lalu kakek tuli itu mengerahkan tenaga dan berteriak sekerasnya Setelah pertarungan kita tadi, jelas kita sudah sama terluka dalam yang parah Apabila kita berlatih lagi lebih giat demi pertandingan tahun depan Tentu luka kita akan tambah parah, maka tidak perlu sampai setahun kita pun tidak dapat berjumpa lagi Si kakek kelimis tampak menggut-menggut katanya Memang benar pendapatnya, harus kuakui Luka orang si ji juga tidak enteng Rasanya sukar pulih kembali kalau tidak dirawat untuk beberapa tahun lamanya Si kakek bisu kembali memberi isyarat tangan beberapa kali Lalu si kakek tuli yang bertindak sebagai juru bicaranya berkata Tampaknya tenagamu pulih paling cepat, padahal luka mu paling parah Sedikitnya perlu dirawat 10 tahun baru dapat pulih seluruhnya Maka menurut pendapat ahlo, demi kebaikan kita bersama Khusus bagi kebaikanmu, bolehlah janji pertemuan yang akan datang diundur sampai 10 tahun kemudian Bagus, bagus seru si kakek kelimis dengan tertawa Agaknya kalian juga khawatir aku akan mati sehingga kepandayan yang tiada bandingannya ini akan ikut lenyap Padahal biarpun 10 tahun kemudian bila orang si ji ini mati Tentu juga akan diwakili oleh seorang yang mahir kedua jurus hyayan kiam hoat ini untuk hadir pada pertemuan kita nanti Cuma 10 tahun lagi ku yakin kalian tetap tak dapat mengalahkan diriku Bagaimana kalau kami menang tanya si kakek buntung tangan dengan penasaran Jika kalian menang, orang si ji tidak saja akan mengajarkan sejurus kelebihanku Bahkan kuajarkan dua jurus sekaligus kepada kalian Ucap si kakek kelimis dengan tegas Hah, jika demikian, 10 tahun kemudian apa yang dikuasai kami bernam akan lebih banyak satu jurus daripadamu Tukas si kakek buntung kaki dengan angkul Hektometer, memangnya kalian pasti akan menang jengek si kakek kelimis Bukan mustahil, ujar si kakek bungkuk dengan tertawa Menurut keadaanmu sekarang, ah lo bilang lo kamu paling parah Jika demikian, siapa berani menjamin 10 tahun kemudian kau takkan kalah Tapi kalau 10 tahun kemudian orang si ji tetap memang Lalu bagaimana tanya si kakek kelimis Supaya adil, bila 10 tahun kemudian kami tetap kalah Kami pun akan mengajarkan satu jurus kemahiran kami masing-masing kepadamu Ucap si kakek buta dengan serius Baik, janji seorang lelaki sejati seru si kakek kelimis Serentak ke enam kakek lawannya menukas Tidak nanti dijelat kembali Hendaklah diketahui bahwa jitlo atau tujuh kakek itu adalah orang kosen yang dipuja di dunia persilatan Apa yang mereka ucapkan dengan sendirinya harus ditepati Maka perjanjian mereka ini pun tidak dapat berubah lagi Bila mana terjadi sesuatu atas diri kami Pasti juga ada orang yang menguasai satu jurus kemahiran kami Masing-masing akan hadir pada pertemuan nanti Demikian si kakek buntung tangan menambahkan Baik, demikianlah perjanjian kita Sekarang juga kemohon diri seru si kakek kelimis sambil memberi hormat Lalu hendak melangkah pergi Sampai bertemu lagi seru si kakek buntung kaki Ketika gumpalan awan hitam bergeser dan cahaya bulan terang-benderang menyinari lagi bumi raya ini Di puncak gunung itu sudah tiada seorang pun Suasana kembali sunyi senyap OOF OOO plus OO di ladang belukar yang luas itu Hanya pepohonan belaka dengan semak rumput yang lebat Di ujung langit sana semula berwarna biru cerah Sekonyong-konyong awan mendung berkumpul Menyusul halilintar berkilatan disertai gulun gemuruh Cepat amat perubahan cuaca Waktu gumpalan awan hitam berkumpul semakin banyak Bumi raya ini pun tambah kelam sehingga kelihatannya hari hampir malam Padahal waktu itu baru menjelang lohor Mendadak bunyi geledek menggelegar memecah angkasa Ketika suara gemuruh itu masih terus memanjang dan menjauh Titik air hujan pun mulai berjatuhan di atas tanah yang kering itu Guntur menggelegar lebih keras lagi Air hujan pun seperti dituang dari langit Suara gemuruh laksana membedalnya berlaksa Kuda itu sungguh seram dan menakutkan Ketika sinar kilat berkelebat lagi menerangi hutan itu Tertampaklah di dalam hutan sedang terjadi kejar Mengejar tiga sosok bayangan orang Seorang yang dikejar itu tangan kiri menghunus pedang Dengan darah mengalir dari pundak dan sudah membasahi celananya Setengah badannya sudah berwujud manusia berdarah Tapi dia masih terus berlari kesetanan tanpa menghiraukan lukanya yang parah itu Dua orang yang mengejar memegang pedang aneh terbuat dari tulang Perawakan mereka sama tinggi dan sama kurusnya Bentuk mereka lebih mirip dua sosok jerangkong hidup yang sangat menakutkan Terdengar jerangkong hidup yang sebelah kiri sedang berteriak Orang Syeu, jika hari ini kau dapat lolos Biarlah Jin Mokua Kinlong boleh dianggap diaraanmu Menyusul jerangkong hidup sebelah kanan juga berseru Ayolah, lebih baik ikut saja menemui pocu, kepala kampung Bila lari lagi, kalau sampai tertangkap oleh Temona Ingwan Nanti boleh kau rasakan betapa enaknya 18 macam siksaan akhirat Biarpun kedua orang itu terus membentak dan menakut-nakuti dengan macam-macam ancaman Namun bagi orang yang dikejar itu hanya ada suatu pikiran Yaitu, lari dan lari terus Kini dia tidak dapat lagi membedakan jurusan Ia pun tidak tahu dirinya berada di mana sekarang Yang memenuhi benaknya hanyalah hasratnya mencari selamat Ia tahu bila sampai tertangkap Maka baginya tidak ada lain kecuali mati Maka meskipun sekarang tenaganya sudah habis Namun kedua kakinya masih terus berlari tanpa berhenti Dia seolah-olah sudah lupa bahwa ketahanan fisiknya terbatas Bahkan melupakan lukanya yang parah Seumpama di depan ada lautan atau jurang Tanpa pikir pun akan diterjuninya Setelah sinar kilat lenyap Suasana di dalam hutan kembali gelap gulita Memandang jari sendiri saja tidak kelihatan Kedua pengejar itu hanya berdasarkan ketajaman indera pendengaran mereka saja Untuk mengudah sasarannya Dengan demikian tentu saja gerak-gerik mereka sangat terpengaruh Coba kalau tiada perubahan cuaca yang mendadak dan luar biasa ini Tentu buronannya sudah sejak tadi tertangkap oleh mereka Ketika sampai di luar hutan Mendadak mereka kehilangan suara lari buronannya Cepat kedua orang itu berhenti dan berusaha menyidik jejaknya Hujan masih turun dengan lebatnya Yang mereka dengar hanya suara air hujan yang mirip dituang dari atas itu Dan tidak terdengar suara langkah orang sedikitpun Jinmo atau si iblis manusia Kuakinlong berkata dengan agak gelisah Jiko, jangan sampai bocah itu benar-benar kabur Dengan penuh keyakinan temo atau iblis bumi Naingwan berkata Dia sudah terluka oleh pedangku Bisa lari sampai di sini saja sudah luar biasa Dia pasti sembunyi di balik pohon sana Sebentar bila sinar kilat berkelebat lagi Tentu dia takkan dapat kabur lagi Curah hujan tidak berkurang sedikitpun Baju mereka sudah basah kuyuk sejak tadi Tapi lagak mereka serupa dua ekor kucing besar Yang sedang merunduk seekor tikus kecil Seng waktu lalu sedetik demi sedetik Namun sinar kilat sejauh itu belum berkelebat lagi Jinmo kuakinlong menjadi kurang sabar Pedang aneh yang dipegangnya tampak bergerak Tiada hentinya Diam-diam ia membatin Jika bocah itu tidak sembunyi di sekitar sini Kan terlalu bodoh kalau terus menunggu saja di sini Tampaknya temo Naingwan lebih sabar Tapi di dalam hati sebenarnya juga gelisah Ia pun berpikir Jika benar bocah itu sampai kabur Lalu kira bagaimana harus bertanggung jawab kepada pocu Nanti sekonyong-konyong sinar kilat gemilap lagi Sehingga udara terang bagaikan siang Mendadak Jinmo kuakinlong berteriak Itu dia, di sana Rebah di sana kiranya orang yang dikejar mereka Tadi rebah terlentang kira-kira dua tiga tombak di sebelah sana Mungkin pingsan sehingga tubuhnya tidak bergerak sama sekali Bahkan napasnya sedemikian lemah sehingga tak terdengar oleh mereka Temo Naingwan bergelak tertawa Serunya Aha, sekarang ingin ku tahu apakah kau masih sanggup lari? Biar ku potong dulu kedua kakinmu yang suka lari ini Dan begitu memburu maju Kontan pedangnya menabas Tapi pada saat itu juga Berbareng dengan lenyapnya sinar kilat Mendadak terdengar jeritan ngeri Dari suaranya Jinmo tahu gelagat tidak enak Cepat ia berseru Hi, Jiko, kenapakah kau dalam pada itu keadaan kembali Gelap bulita jari sendiri saja tidak kelihatan Selagi Jinmo merasa heran Tiba-tiba bagian igat terasanya sedingin Darah segar lantas mengucur keluar Keruan ia terkejut Sama sekali ia tidak tahu akan serangan ini Apabila serangan ini diarahkan ke ulu hatinya Mustahil kalau dia tidak tamat riwayatnya Terdengar seorang mementak dengan suara dingin Tidak lekas enyah maka terdengar pula suara temona inwan yang gemetar Samte, marilah kita pergi Hari ini kita mengakui terjungkal habis-habisan Hujan mulai reda Sesudah lenyap suara orang berlari pergi Sampai sekian lama keadaan menjadi sunyi Tiba-tiba sinar api menyala Seorang kongcu, putra keluarga terhormat Berbaju panjang warna merah Tampak memegang geretan api yang menyala Dan berdiri di situ dengan dingin Bajunya yang berwarna merah itu memancarkan cahaya aneka Warna yang aneh ketika tersorot oleh api geretan Bahan bajunya itu bukan sutra dan bukan satin Tapi sekali pandang saja orang akan segera tahu Bahan baju itu bernilai sangat tinggi Lihat saja, biarpun tersiram hujan lebat Tapi tubuhnya tidak basah sedikit pun Dengan obor geretannya itu Dia menyinari orang yang terbujur di tanah itu Ketika diketahuinya seluruh tubuh orang berlumuran darah Besar kemungkinan sudah mati Tanpa terasa ia berkerut kening dan membatin Untuk apa menolong orang yang sudah mati Segera ia membalik tubuh dan hendak tinggal pergi Tapi mendadak dilihatnya orang yang terlentang itu bergerak sedikit Begitu pelahan sehingga hampir saja tidak diketahui Cepat Kongcu itu berjongkok dan memeriksa denyut nadi orang Ternyata denyut nadinya sangat lemah Bahkan tidak teratur jelas orang ini keracunan hebat Meski masih bernapas Namun pasti tidak jauh lagi dari ajalnya Kongcu itu menggeleng Pelahannya berbangkit tapi air mukanya mendadak berubah hebat Jelas dia kejut dan heran luar biasa Cepat dia berjongkok kembali dan menerangi wajah orang yang terbaring itu Serta diamat amati dengan teliti Makin dipandang makin dirasakan oleh si Kongcu Bahwa wajah orang yang menggeletak tak bergerak itu sangat mirip dengan dirinya Hanya orang lebih kurus sedikit Tapi perawakannya tinggi pendek dan kurus gemuknya juga serupa Kecuali dandanannya yang lain Orang ini benar-benar duplikat dirinya Hampir seluruhnya sama Semula Kongcu ini terkejut dan heran Menyusul lantas terlintas sesuatu pikiran dalam benaknya Dari rasa kejut dan heran Diam-diam ia bergirang pula Pikirnya Jika orang ini disuruh menyaru sebagai diriku Pasti tiada seorang pun yang tahu Setelah mantap pikirannya Ia tidak pelit lagi Segera dikeluarkan sebuah kotak kecil Kotak itu terbagi dua sisi Yang sebelah berisi pil warna merah Sisi lain berisi pil warna putih Dia mengeluarkan sebiji pil putih dan dilolohkan ke dalam mulut orang itu Tidak lama, kelopak mata orang kelihatan berkedut Lalu membuka matu dengan pelahan Mendadak ia berbangkit Waktu berpaling Dilihatnya tidak jauh di sebelahnya Berdiri sesosok bayangan orang yang tak jelas siapa Tapi dapat dipastikan bukanlah musuh Maka cepat ia memberi hormat dan menyapa Cahi Hei Yeui Berkat pertolongan Anda Sehingga jiwaku dapat diselamatkan Kalau tidak keberatan Mohon tanya siapakah nama Anda Yang mulia Kongcu baju merah itu Menengus Ucapnya dengan angkuh Ikut padaku pemuda yang bernama Yeui itu Menurut dan ikut di belakang Kongcu baju merah Serta meninggalkan hutan sunyi ini Hujan sudah berhenti sama sekali Awan pun buyar Seng Suria mulai memancarkan sinarnya yang gemilang Perubahan cuaca ini sungguh sangat aneh Cepat datangnya Perginya juga cepat luka di pundak Yeui sangat parah Setelah berjalan sekian lama Darah mengucur keluar lagi dari lukanya Tapi Kongcu baju merah itu pura-pura tidak tahu Bahkan dia mempercepat langkahnya dan akhirnya malah berlari Dengan mengertak gigi dan menahan rasa sakit Yeui terus mengintil dari belakang Watak anak muda ini ternyata cukup keras kepala Kata-kata yang memohon belas kasihan tidak nanti diucapkannya Maka setelah berlari sekian lama Darah yang mengucur dari pundaknya hampir melumuri seluruh bajunya Setelah tiba di suatu gardu di tepi jalan Barulah Kongcu baju merah itu berhenti berlari Dia berdiri di dalam gardu untuk menunggu Yeui yang ketinggalan balasan tombak jauhnya Dan terpaksa harus menyusulnya dengan pontang panting Sekuatnya Yeui menyusul sampai di depan undak-undakan gardu itu Dengan menggeh-menggeh ia bertanya Adakah hengkong, cuan penolong, hendak memberi perintah apa-apa baru habis ucapannya Kontan dia jatuh pingsan pula Dengan tak acu kongcu baju merah itu mengangkatnya ke atas bangku batu di dalam gardu Sekaligus ia tutup tujuh hiat sepenting di tubuh orang Lalu Yeui siuman kembali Tanpa menunggu orang buka suara Segera kongu baju merah itu menyodorkan satu biji pil merah tanpa memerintahkan Lekas diminum tanpa pikir Yeui menerima pil itu terus ditelan Begitu pil itu masuk perut Seketika ia merasa perut panas seperti dibakar Cepat ia berduduk dan mengerahkan tenaga dalam untuk menyalurkan hawa panas dalam perut ke seluruh bagian tubuhnya Beberapa lama kemudian, sekujur badannya mulai menguap, air keringat pun merembes keluar melalui dahinya Selang tak lama pula, ia merasa sekujur badan telah penuh tenaga dan tiada ubahnya seperti keadaan sebelum terluka Sungguh tidak kepalang rasa terima kasihnya Ia membuka matu dan segera memberi hormat Katanya Anda sungguh pencipta hidup baru bagi Yeui Bukan saja memunahkan racun jahat Pedang tulang yang mengenai bundaku Bahkan tenagaku juga sudah pulih Sungguh budi pertolongan ini takkan ku lupakan untuk selama hidup Oh, kedua orang yang mengejar dirimu itu apakah Hekpo Siangmo? Dua iblis dari benteng hitam tanya si Kongcu baju merah secara ta'ajuh Dengan hormat Yeui menjawab Betul, mereka ialah Temona Ingwaud dan Jinmokwakinlong Kau pun tidak perlu terlalu berterima kasih padaku Kata si Kongcu baju merah Bahwa ku tolong kau dengan dua biji obat mujarab Sudah tentu bukannya tidak ada maksud tujuan tertentu Aku ada satu syarat Apabila syarat ini sudah kau laksanakan Maka soal utang budi segala tidak perlu kau pikirkan lagi Lengkong akan memberi perintah apa Silahkan saja memberi petunjuk Kata Yeui dengan penuh hormat Aku menghendaki kau menyamar sebagai diriku dan menjadi duplikatku Jawab si Kongcu baju merah Yeui melengak, baru sekarang ia coba mengamati Seng Penolong Kongcu baju merah ini ternyata serupa benar dengan dirinya Seketika Yeui melongo terheran-heran Ia pun tidak tahu sebab apakah orang minta dirinya menyaru jadi duplikatnya Takanku suruh kau berbuat apa-apa yang sulit Kata Kongcu baju merah Cukup kau pergi ke rumahku dan tinggal di sana untuk setahun atau setengah tahun Yeui menghela nafas lega Sesungguhnya semula ia memang khawatir Kalau kalau orang akan menyuruhnya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani Tak tersangka yang dikehendaki adalah urusan semudah ini Meski heran, tapi ia pun tidak enak untuk bertanya Kongcu baju merah itu tahu Yeui takkan membantah Maka dari bajunya dikeluarkannya sejilid buku kecil dan disodorkan kepada Yeui Katanya, di dalam buku ini tercatat segala sesuatu mengenai keluarga ku Boleh kau baka dan menghapalkannya Tentu takkan terjadi sesuatu kesalahan Sekarang boleh kau mengamati dan menirukan setiap gerak geriku Yeui memang pemuda yang cerdas dan pintar Tidak sampai satu jam ia sudah mahir menirukan setiap gerak gerik si Kongcu baju merah dengan baik dan benar Hanya suaranya saja tidak sama sehingga sukar ditirunya Suara si Kongcu baju merah tajam melengking Tapi hal ini bukan soal Sebab suara Yeui agak serat Seorang yang habis sakit biasanya suaranya akan berubah sedikit Kalau pura-pura habis sakit tentu tidak akan ketahuan cirinya itu Selesai mengatur segala sesuatu Kemudian Kongcu baju merah itu berkata dengan pengahnya Kuliatku femu terlalu rendah Muka Yeui menjadi merah Jawabnya, kepandayan inkong tiada bandingannya Justru cahihak khawatir penyamaranku akan diketahui orang karena kelemahanku ini Dengan tak acuh Kongcu itu berkata, akan kuajarkan tiga jurus padamu Setelah apal ketiga jurus ini, tentu anggota keluarga ku takkan mencurigai kepalsuanmu Selagi Yeui hendak mengucapkan terima kasih Mendadak Kongcu itu memutar tubuh dan berseru melengking Jurus pertama Kongcu pokan, dengan murka mengebrak meja terlihat kedua tangannya menghantam sekaligus Angin pukulan menduru, daya pukul airnya sangat kuat bagaikan ombak mendampar karang Habis jurus pertama, menyusul Kongcu itu berseru pula Jurus kedua Tutian Kilong, ombak raksasa menggulung ke langit Jurus kedua ini lebih dasyat daripada jurus pertama Bayangan telapak tangannya bertebaran mengurung dari segenap penjuru Diam-diam Yeui terkejut, pikirnya Lemu pukulan begini sungguh jarang terlihat di dunia ini Mendadak Kongcu itu berseru Awas jurus ketiga Kilong Tehong Ombak mendampat memecah angkasa angin pukulannya yang dasyat terus mendampar ke atas Gerak perubahan pukulannya sangat aneh Setelah memberi contoh tiga jurus itu, Kongcu baju merah itu berhenti tanpa memperlihatkan keletihan sedikitpun Sambil mendongak, dengan sikap sombong ia berkata Tidak perlu urusan tenaga, asalkan gerak tiga jurus ini dapat kau latih dengan baik Maka beres semuanya, melihat kesombongan orang Jelas dirinya sangat diremahkan, namun Yeui tidak menghiraukannya, betapapun orang adalah cuan penolongnya Maka dengan cermat ia mendengarkan Urayan Seng Kongcu mengenai ketiga jurus pukulan dasyat tadi Selain Urayan, Kongcu itu pun memberi contoh lagi gerak tangannya Sampai sekian lamanya barulah selesai dia menjelaskan ketiga jurus itu Bila tidak keberatan, mohon in Kongsudi memainkannya sekali lagi Pinta Yeui dengan rendah hati Terpaksa Kongcu baju merah itu memenuhi permintaan Yeui dan mengulangi ketiga jurus tadi Diam-diam ia membatin, asalkan kau mahir itu jurus saja sudah bolehlah Tak terduga, setelah Kongcu itu berhenti, segera Yeui memberi hormat dan berkata Sekarang mohon in Kongsuka memberi petunjuk kelebih jauh sekali berputar Berturut-turut ketiga jurus kengcu pukulan Tutian kilong dan kilong pai kong terus dimainkan sekaligus dengan lancar Sedikit pun tidak ada tanda kaku dan bingung Keruan si Kongcu baju merah terkejut Melihat betapa cepat Yeui menguasai ketiga jurus yang baru diajarkannya itu Dapat dipastikan dalam waktu singkat tentu takkan selisih jauh daripadanya Mohon petunjuk in Kong bila mana ada yang kurang benar pinta Yeui dengan rendah hati Baik sekali, tidak ada yang salah Jawab Kongcu baju merah sambil menengadah melihat cuaca Lalu berkata pula, aku masih ada urusan penting yang perlu diselesaikan Sekarang kita bertukar pakaian masing-masing Setelah Yeui memakai baju merah si Kongcu Ditambah lagi berbagai hiasan ini itu Seketika ia pun berubah menjadi seorang Kongcu yang anggun dan terhormat Usia Yeui baru 17 Mestinya lebih muda 3 tahun daripada si Kongcu baju merah Tapi lantaran sejak kecil sudah kenyang gemblengan kehidupan Maka tampaknya menjadi sebaya dengan Kongcu baju merah yang biasa hidup manja dan senang Selesai tukar pakaian Sebelum pergi, Kongcu itu memberi pesan lagi Hendaklah hati-hati bila bertindak sesuatu Dalam keadaan genting dan perlu tentu aku akan muncul Sesudah Kongcu itu pergi barulah Yeui ingat belum lagi mengetahui siapa nama orang Ia coba mengeluarkan buku kecil pemberian si Kongcu tadi dan dibacanya dengan teliti Catatan di dalam buku kecil itu ternyata sangat jelas Lebih dulu diperkenalkan dirinya sendiri Kiranya Kongcu baju merah itu adalah putra sulung keluarga kan Namanya Chiao Bu Keluarga bangsawan utama di kota Kim Leng Yaitu kota Nanking sekarang Selesai membaca, tanpa terasa Yeui menghela nafas Apa yang dialaminya sekali ini sungguh seperti mimpi belaka Kehidupan selanjutnya jelas akan berubah sama sekali daripada waktu sebelum ini Cuma entah akan untung atau akan buntung Tapi baginya sekarang Bila dia dapat bernaung di keluarga utama di kota Kim Leng Jelas hal ini akan sangat menguntungkannya Kalau tidak Match-match hackpot tersebar di seluruh dunia Setiap saat jiwanya terancam Begitulah malam itu dia mendapatkan sebuah hotel yang berdekatan Esok paginya dia merasa tenaga pulih dan penuh bersemangat Diam-diam Iar mengapalkan sekali lagi semua petunjuk yang tercatat di dalam buku kecil itu Setelah yakin takkan lupa Sehabis sarapan Berangkatlah dia ke tempat yang telah ditentukan Yaitu di luar pintu gerbang Tek Sengbun Kota Kim Leng Menjelang lohor Benar juga dari dalam kota tampak muncul sebuah kereta kuda yang mewah Dia berdiri di bawah pohon Tanpa terasa hati rada tegang Dilihatnya kereta itu sudah semakin dekat Pengemudi kereta itu sudah kelihatan dengan jelas Menurut catatan di dalam buku kecil itu Diketahuinya pengemudi ini bernama Chiang Chin Beng berjuluk Hiat Juhexet Si tangan berdarah maut namanya pernah mengguncangkan dunia Kang Ho Pada belasan tahun yang lalu Wataknya culas dan banyak curiga Menurut keterangan Kan Chiaubu Bila orang ini dapat dikelabui Maka penyamarannya tidak perlu dikhawatirkan lagi Pasti takkan dikenali orang lain Kereta kuda itu berhenti di depan Yeui Pengemudi yang bernama Chiang Chin Beng itu Berperawakan kurus kecil dan hitam Sinar matanya buram Terdengar di Aman Fapa Kong Chu sudah pulang Yeui berlaga angkuh dan mendengus dengan dingin Lalu Hiat Juhexet Siang Chin Beng turun dari tempat kusir dan membukakan pintu kereta Dengan senyuman yang dibuat-buat ia bertanya pula Baik-baikkah kesehatan Kong Chu Akhir-akhir ini diam-diam Yeui terkesiap Ia menjadi ragu apakah orang menaruh curiga terhadap badannya yang kurus Ia tidak berani sembarangan menjawab Ia sengaja berucap dengan lagak seperti enggan banyak bicara Banyak omong apa Lekas jalankan kereta Chiang Chin Beng menghiakan dengan hormat dan tidak curiga sedikitpun Sudah belasan tahun dia melayani Kan Chiao Bu Ia kenal watak Seng Kong Chu yang congkak dan kasar Maka sikap ketus Seng Majikan tidak dipikirkannya Apabila Kere Yeui menjawab dengan ramah tamah Hal ini malah akan menimbulkan curiganya Setelah berduduk di dalam kereta Kereta lantas dilarikan secepat terbang Yeui melihat pajangan di dalam kereta sangat mewah Diam-diam ia membatin Melulu dari kereta ini saja sudah cukup diketahui betapa kaya rayanya keluarga Kan Teringat olehnya keterangan Kan Chiao Bu bahwa setiap hari menjelang lohor Pasti ada sebuah kereta kuda yang siap menyambut pulangnya Padahal Kan Chiao Bu sudah setengah tahun tidak pulang Tentunya setiap hari juga kereta ini menunggu di luar pintu gerbang kota Setelah menunggu setengah tahun dan baru sekarang Seng Kong Chu pulang Membayangkan hal ini Tanpa terasa Yeui menggeleng kepala Ia merasa Kero menyuruh orang menunggu tanpa batas Waktu tertentu ini terasa agak keterlaluan Sekian lamanya kereta itu dilarikan Ketika kereta mulai dilambatkan Chiang Chinbeng lantas bertanya Kong Chu ingin masuk melalui pintu mana Pintu samping Jawab Yeui sekenanya Tidak lama kemudian Kereta itu berhenti dan Chiang Chinbeng membukakan pintu Setelah turun dari kereta itu Yeui coba memandang sekelilingnya Di depan sana adalah pagar tembok yang tinggi Dan mementang berpuluh tombak jauhnya ke sana Kelihatan juga bangunan gedung yang megah di balik pagar tembok Sekitar pagar tembok yang panjang itu Setiap berjarak dua tembok tumbuh sebatang pohon liu raksasa Yeui sengaja berhenti di antara dua pohon liu Dan tidak berani sembarangan bertindak Sebab yang terlihat hanya pagar tembok yang tinggi Tanpa tertampak pintu yang dimaksud Dia pikir daripada berjalan secara ngawur Dan mungkin akan menimbulkan curiga Chiang Chinbeng Akan lebih baik tunggu dan melihat dulu Untunglah Sejenak kemudian Selesai Chiang Chinbeng memparkir keretanya dengan baik Cepat ia menyusul tiba Lalu merabah sesuatu di tengah batang pohon liu yang berada di sebelahnya Selagi Yeui merasa heran Terdengar suara mencicip pelahan Tiba-tiba di kaki panar tembok depan terbuka sebuah pintu yang cukup dilalui doa orang berbareng Dengan hormat hiat Juhek Set Chiang Chinbeng Kekata Silahkan Kongcu diam-diam Yeui bersyukur dirinya tidak sembarangan bergerak Kalau tidak rahasia penyamarannya Pasti akan menimbulkan curiga orang Sebelum masuk di tempat tujuan Susahnya di dalam buku kecil itu tidak ada keterangan apa-apa Hanya dikatakan pintu masuk terdiri dari pintu gerbang dan pintu samping Sama sekali tak tersangka bahwa pintu samping justeru sedemikian dirahasiakan Dengan lagak seperti berada di rumah sendiri Segera Yeui masuk ke sana Dua genduk atau pelayan muda tampak menyongsongnya Belum dekat mereka sudah memberi hormat dan menyapa Toa Kongcu sudah pulang dalam pada itu Chiang Chinbeng sudah mengundurkan diri Tanpa didampingi orang itu Yeui merasa lebih mantap Tanpa terasa ia tersenyum dan menjawab Ya, aku baru pulang Kedua genduk itu jadi melengat Diam-diam mereka bertanya di dalam hati Tumento Akongcu tersenyum Melihat kedua genduk Cilik itu kebingungan dengan tertawa Yeui berkata pula Kalian boleh mengiringi aku ke kamar tulisku Dari keterangan yang dibacanya di dalam buku kecil itu Ia tahu sekadarnya tempat-tempat di gedung yang luas ini Tapi ia pun khawatir kalau kesasar Maka ingin menggunakan dulu kedua genduk itu sebagai penunjuk jalan Tak tersangka kedua genduk itu sama berteriak Kagerhi Bagaimana Kongcu ini Yeui tidak tahu bahwa kaum hamba di keluarga besar bangsawan begini Semuanya mempunyai tugasnya sendiri-sendiri Yang bertugas jaga pintu ya jaga pintu Yang melayani Seng Kongcu masih ada babu lainnya Tugas masing-masing tidak boleh dikacaukan sedikit pun Sekarang Yeui menyuruh mereka mengantarnya ke kamar Tentu saja mereka terkesiap Karcna tidak tahu di mana letak kesalahannya Yeui menjadi bingung sendiri Untunglah pada saat itu juga terdengar suara seruan merdu di sebelah sana Hi, Kongcu sudah pulang maka muncul empat pelayan dengan langkah gemulai Dan danan keempat pelayan ini sama sekali berbeda daripada kedua genduk penjaga pintu tadi Sesudah dekat Keempat pelayan ini berkata kepada kedua rekannya Sekarang tiada urusanmu lagi Kedua genduk pertama tadi mengiakan terus mengundurkan diri Salah seorang yang baru datang ini bertubuh montok Dengan sikap yang agak genit Dia berkata kepada Yeui dengan tertawa Apakah Kongcu hendak mengunjungi cubo Majikan perempuan lawan cukong Majikan laki-laki Dulu Yeui mengheleng Jawabnya Ke kamar dulu segera keempat pelayan itu mendahului jalan di depan Sepanjang jalan tertampak tertumbuhan terawat dengan baik Semua bangunan sangat megah Nyata benar kehidupan bangsawan yang mewah Diam-diam Yeui mengingat setiap tempat yang dilaluinya dan dicocokkan dengan apa yang dibacanya di dalam buku itu Setiba di kamarnya, maka gambaran seluruh istana itu pun dapat dipahaminya Kamar tulis itu pun terpajang sangat indah Ribuan kitab tersimpan di situ Sebuah tempat tidur gading dengan kelambu sutera Bantal dan guling bersulam dan selimut merah kelihatan sangat serasi Di sekeliling dinding berhias lukisan indah Pedang dan alat musik sebangsa seruling dan sebagainya Penuh bergantungan setiap benda itu semuanya antik dan bernilai tinggi Cepat keempat pelayan tadi meladeni majikan mudanya Ada yang mengambil air, ada yang mencucikan muka, ada yang menyisirkan rambutnya serta menggantikan pakaiannya Keruan Yeui menjadi bingung dan risih karena selama hidup tidak pernah diladeni anak perempuan secara begini Tapi ia pun tidak dapat menolak, sebab khawatir rahasia penyamarannya terbongkar Sesudah segala sesuatu beres, terdengarlah seorang datang memberitahu Cubo ingin bertemu dengan Toa Kong Chu Sudah setengah tahun tidak pulang, dengan sendirinya harus menemui Seng Ibu Yeui menjadi kebat kebit Ia khawatir pada waktu berhadapan dengan Ibu Kan Chiao Bdu Bisa jadi kepalsuannya akan tersingkat Tapi pertemuan ini jelas tak dapat dihindari Terpaksa ia harus menghadapinya dengan hati tak tenang Keluar dari kamarnya ada dua serambi kanan kiri Yang kiri langsung menuju ke ruangan pendopo Serambi kanan menuju ke tempat tinggal anggota keluarga Rumah hidup tempat tinggal itu dibangun membelakangi bukit Kan loh hujin, nyonya besarkan, tinggal di tingkat paling atas Keempat pelayan tetap berjalan di depan sebagai petunjuk jalan Serambi itu menanja ke atas dengan berkelak-kelok Setiap belasan tombak jauhnya tentu berdiri sebuah bangunan Ketika sampai pada bangunan kedua Serambi panjang itu terputus oleh sebuah gapura yang sangat besar Gapura itu terbuat dari balok batu marmer dan di atas gapura melintang tertulis empat huruf tianti lehu atau istana dalam tianti Setelah menaiki undak-undakan batu gapura Di kedua sisi terdapat pula bangunan Sementara itu sudah maghrib Cuaca sudah remang Suasana terasa sangat sunyi Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara seruling yang merdu memilukan dari bangunan sebelah kanan Sejak kecil Yeui hidup sengsara Perasaannya mudah terharu oleh suara yang memilukan Didengarnya suara seruling itu makin lama makin hamba dan makin merawan hati Tanpa terasa ia berhentikan langkahnya dan mendengarkan dengan cermat sampai akhirnya saking terharunya ia menghela nafas panjang Melihat itu, salah seorang pelayan yang bernama Jun Him mendekati Yeui dan bertanya Apakah Kong Cu ingin menemui Los Yochia, Putri atau Nona La Yeui lagi kesemah mendengar suara seruling itu Ia terkejut oleh teguran Jun Him Tanpa terasa ia menegas Los Yochia pelayan lain yang bernama Hisi ikut menemrung Sejak kepergian Kong Cu Selama setengah tahun ini senantiasa Los Yochia meniup seruling pada saat demikian Sebaiknya Kong Cu menemuinya lebih dulu baru sekarang Yeui ingat catatan dalam buku itu bahwa Kan Chiaubu mempunyai seorang bakal istri yang juga tinggal di Tiantihu Istana Tianti, namanya Los Yochia Mengingat Los Yochia adalah bakal istri Kan Chiaubu Tentunya hubungan mereka paling rapat Bila dirinya bertemu dengan dia Sedikit salah langkah saja mungkin akan ketahuan kepalsuan sendiri Maka cepat ia menjawab Oh, tidak Tidak usah tanpa berjanji keempat pelayan itu menghela nafas berbareng Mereka pun tidak memujuknya lagi Tapi terus melanjutkan perjalanan ke depan Yeui tidak tahu sebab apa para pelayan itu menghela nafas Apakah karena mereka sangat berharap agar dirinya mau menemui Los Yochia? Sebab apa begitu ia lantas ikut menuju ke depan Tapi dalam benaknya tetap diliputi oleh suara seruling yang mengharukan itu Belasan tombak jauhnya kembali terdapat sebuah gapura yang lebih kecil Di atas gapura tertulis Bansyung Ki Kediaman panjang umur Yeui pikir mungkin disinilah tempat tinggalkan loh hujin Setelah menaiki undak-undakan batu gapura tadi Terlihatlah sebuah gedung yang sangat megah Dibangun dengan batu putih seluruhnya dengan ukiran model istana Setiba di depan istana ini Keempat pelayan itu lantas berhenti Selagi Yeui hendak bertanya mengapa mereka tidak meneruskan perjalanan Tiba-tiba dari sana muncul enam pelayan yang berdan dan tidak sama Masing-masing membawa sebuah tenglong Lampu berkerudung Berwarna hijau pupus Kongcu, hamba akan menunggu saja disini Demikian ucap si Junhim Tunggu apa ikut saja naik ke atas Kata Yeui Kongcu seru hisi dengan melenggong Junhim menjadi sangsi Katanya Masa Kongcu tidak tahu loh hujin Tidak pernah mengizinkan para hamba naik ke Bansyung Ki Mengapa tidak boleh naik ke atas Hampir saja Yeui bertanya Tapi tiba-tiba teringat Bila mana pertanyaan demikian diajukan Tentu kepalsuan dirinya sebagai Kongcu keluarga kan ini akan ketahuan Maka cepat ia ganti ucapan Ah, aku memang sudah pikun Sudahlah Kalian pun tidak perlu menunggu disini Sebentar aku dapat pulang sendiri ke kamar Kalian boleh pergi saja Dalam pada itu ke enam pelayan tadi sudah dekat Mereka memberi hormat dan berkata Cubo sedang menantikan kedatangan Toa Kongcu Yeui mengangguk Ia ikut di belakang mereka dan naik ke atas Bansyung Ki Sesudah pergi jauh Salah seorang pelayan yang berusia paling kecil bernama Tongwa berkata Aneh, baru setengah tahun Kongcu seperti sudah berubah sama sekali pelayah yang bertubuh montok dan genita di bernama Pisu Ia pun bergumam heran Tidak, dia seperti bukan Toa Kongcu kita Apa katamu omel hisi Kongcu cuma berubah sedikit perangainya Mana boleh sebarangan kau terka Jun Him menunduk dan berpikir Katanya kemudian Perangai seorang kan tidak mungkin berubah secepat itu Watak Kongcu sebelum ini sama sekali tidak seramah sekarang Kukira watak Kongcu juga tidak banyak berubah Ujar hisi Bukankah dia menolak untuk bertemu dengan Losho Chia'i Kongcu kita sesungguhnya terlalu boceng Tak berperasaan Ujar Tongwa dengan gegetun Sudahlah, jangan banyak omong lagi Marilah kita pulang ke sana Ajak Jun Him Dalam pada itu Yeui sudah berada di dalam istana Bansyung Ki Bangunan Bansyung Ki, sungguh luar biasa Dipandang dari luar masih belum seberapa Kalau sudah berada di dalam Ternyata bangunan ini tanpa tiang penyangga satu pun Dari sini baru diketahui betapa hebatnya Setelah melintasi ruangan dalam Di depan adalah tangga yang terbuat dari ubin batu Di kedua sisi tangga adalah kamar tidur kaum hamba Dan di atas loteng adalah tempat tinggalkan loh hujin Turun temurun keluarga kan ada tiga angkatan menjabat perdana menteri Dengan sendirinya pengaruh dan kekayaannya tidak kalah daripada keluarga raja Demikian Yeui membatin Baru saja dia menaiki dua pertiga tangga batu itu Sekonyong-konyong suara merdu seorang berseru memanggilnya To'ako To'ako begitu merdu suara itu hingga mirip burung kenari berkicau Belum tampak orangnya sudah terendus bau harumnya Dalam hati ia bertanya Siapakah gerangannya maka di ujung tangga atas muncul seraut wajah bulat telur Alisnya, matanya, hidungnya dan mulutnya Semuanya serasi benar bila diamat amati lebih jauh Rasanya mirip-mirip kan Ciaubu dan dengan sendirinya juga mirip Yeui Dengan cepat Yeui lantas ingat, ah, dia ini tentu adik perempuan kan Cianbu yang bernamakan Ho'ai So'an Sedapatnya ia menahan debar jantungnya dan menjawab dengan tertawa Mo'ai Mo'ai Wajahkan Ho'ai So'an sungguh cantik Tiada taranya, perawakannya terlebih indah, setiap ruas tulangnya sedemikian berimbang Rambutnya yang panjang terkepang menjadi sebuah kuncir panjang Pakainya sederhana, baju dan celana ketat dari satin putih Dan danannya ini sama sekali tidak berbau putri keluarga bangsawan Tapi lebih mirip nona dusun yang lincah Yeui sudah sampai di atas loteng Di lingkungan yang mewah dan megah begini dapat melihat seorang nona demikian Seketika timbul rasa akrabnya Rasa tak tenteramnya banyak berkurang pikirnya Alangkah senangnya bila mana aku benar-benar mempunyai adik perempuan Dan begini melihat senang to aku yang biasanya sangat baik padanya itu Kan Ho'ai So'an rada terkejut Serunya, hi, ken, kenapa to aku banyak lebih kurus? Juga suaramu juga rada berubah Yeui benar-benar telah anggap si nona sebagai adik perempuannya Maka sikapnya menjadi kelihatan sangat wajar Ia menjawab, oh, apakah betul? Selama setengah tahun ini to aku jatuh sakit berat Sehingga suara pun berubah agak serak Hi, sakit apa? Tanya kan Ho'ai So'an dengan khawatir Yeui tersenyum Jawabnya, ah, tidak apa dua Cuma masuk angin barangkali Apakah ibu baik dua kan Ho'ai So'an mengangguk? Katanya, ibu sehat-sehat saja Dalam hati ia menjadi sangsi Setelah jatuh sakit Mengapa to aku berubah sebanyak ini? Dahulu dia tidak pernah tertawa begini Apalagi bertanya mengenai keadaan ibu sampai Yeui Masuk ke kamar kan Lohu Jin Belum juga Ho'ai So'an ingat Bilakah pernah melihat senyuman yang menghiasi wajah sang to aku Sudah tentu ia tidak tahu bahwa Yeui adalah to akonya yang gandungan To aku samaran Dengan sendirinya wataknya sama sekali Tidak sama dengan to akonya yang asli Di dalam kamar kan Lohu Jin Lantainya penuh dilapisi permadani kulit harimau Seluruh kamar penuh hiasan benda-benda antik Di tengah kamar tertaruh sebuah anglo antik Yang sedang mengetulkan asap cendana wangi Yang baunya menyebarkan dan menambah himatnya suasana Di dalam kamar terdapat pula sebuah kursi besar Seorang nyonya bermuka lonjong dan berusia lima puluhan Dengan dandanan yang anggun berduduk di situ Di sebelahnya berdiri seorang Pemuda berkopiah Wajahnya juga lonjong Serupa dengan si nyonya Raut wajahnya rada miripkan Ho'ai So'an Sama sekali tidak memberkan Tio Bu Yeui tidak tahu siapakah anak muda ini Tapi ia pikir nyonya di hadapannya ini Pastikan ia hujan adanya Maka cepat ia memberi semblah dan berucap Anak menyampaikan semblah hormat kepada ibu kan lo hujin Sama sekali tidak melihat sesuatu kelainan pada diri Yeui Dengan dingin ia berkata Bangunlah dengan hormat Yeui merangkak bangun Pemuda yang berdiri di samping lantas menyapa dengan tergegap-gegap Baik titik baik kah toat titik toako Baru sekarang Yeui dapat memastikan pemuda ini Ialah adikan Tio Bu yang bernamakan Tio Ge Dengan tertawa ia lantas menjawab Baik, adik tentunya juga baik Baik titik baik-baik jawabkan Tio Ge Tampaknya dia rada takut kepada sang toako Mendadakan lo hujin marah Omelnya, kalau bicara mengapa selalu gelagapan Begitukan Tio Ge menunduk ucapnya Lbu, ak titik aku titik Sudahlah, kau keluar saja Ibu akan berbicara dengan toakumu Katakan lo hujin sambil memberi tanda Seperti orang hukuman yang mendapat pengampunan Cepatkan Tio Ge berlari keluar Ketika lalu di samping Yeui Sama sekali ia tidak berani memandangnya Yeui tidak habis mengerti mengapa Anak muda ini sedemikian takut kepada toakunya Tetap dengan suara dingin kan lo hujin bertanya pula kepada Yeui Apa saja yang kau lakukan selama setengah tahun ini di luar sana Sesuai ajaran kan Tio Ge, Bu Yeui menjawab dengan hormat Selama setengah tahun anak terluntang lantung di dunia kangong Akhirnya jatuh sakit sehingga tidak mengerjakan sesuatu Kalau sakit mengapa tidak pulang saja dan dirawat di rumah Katakan lo hujin, pembawaan Yeui memang berbakti kepada orang tua Ia pandangkan lo hujin seperti ibunya sendiri Dengan hormat ia lantas menjawab Sakit anak cukup berat sehingga tidak dapat pulang Sejak ayah muafat Demikian kan lo hujin berkata Hilang pula kekuasaan dan pengaruh keluarga kan Maka orang kangong umumnya lantas mengira keluarga kan akan terus lemah dan runtuh Lalu benda mestika keluarga kan pun mulai diincar Yeui sudah tahu keluarga kan sampai dengan ayah kan Tio, Bu Berturut-turut tiga turunan telah menjabat perdana menteri Tapi ia tidak tahu di Tiantihu ini terdapat benda mestika apa yang menjadi incaran orang kangong Maka ia lantas bertanya Siapakah kiranya berani berbuat demikian setengah bulan yang lalu Cong Piao Tau, kepala perusahaan pengawalan Piao Kio utama di Kim Leng mengantar sepucuk surat ke sini Katanya kiriman dari Soasai Coba kau baka sendiri Katakan lo hujin dengan dingin Dengan hormat Yeui menerima surat yang disodorkan nyonya tua itu Lalu dibukanya dan dibacanya Kepada kan lo hujin di Tiantihu Pada masa hidupnya kan Kong, Chuang kan Telah menguras milik rakyat di seluruh negeri Perkampungan kami sendiri pernah menjadi korban Perbuatannya kini kan lo sudah wafat Untuk kepentingan kami sendiri Sebulan lagi kami akan berkunjung kemari Untuk meminta kembali hak milik kami Semoga jangan ditolak agar tidak timbul tindakan kekerasan dari Hakpo di Soasai Ketika membaca alamat si pengirim surat itu Suara Yeui rada gemetar dan wajah pucat Akan tetapikan lo hujin tidak memperhatikan perubahan air muka anak muda itu Ia bertanya Coba, Kere bagaimana akan kau atasi urusan ini Cepat Yeui menenangkan diri Jawabnya, Tianti Hu tidak boleh menerima penghinaan Demikian harus kita cegah tindakan kekerasan mereka Sudah tentu akan kita cegah Jengekan lo hujin Urusan ini tidak boleh dilaporkan kepada pihak yang berwajib Harus mengandalkan tenaga sendiri Anggota keluarga kan hanya kungfumu yang paling tinggi Kebetulankah sudah pulang Maka segala urusan hendaklahkah selesaikan sebagaimana mestinya Baik, Ibu Jawab Yeui dengan hormat Tiada urusan lain lagi Boleh kau keluar sana ucapkan lo hujin sambil memberi tanda Yeui memberi hormat dan mengundurkan diri keluar kamar Diam-diam ia mengeluh Dengan kepandai yang ku mana mampu mengatasi serabuan pihak hekpon anti Waktu menuruni tangga Kelihatan kan Ciauge sedang menuju ke sini dengan kepala tertunduk Waktu menengadah dan melihat Yeui Anak muda itu menjadi ketakutan seperti tikus ketemu kucing Buru-buru ia memelok ke dalam kamar kaum hamba Diam-diam Yeui menggeleng kepala Pikirnya, bila di rumah Tentukan Ciauge Bu suka menindas adiknya ini Makanya dia sangat takut padanya Di sebelah kiri Bansiung Ki adalah sebuah hutan buatan Pekohonan teratur dan dirawat dengan baik di atas tanah pegunungan berwarna kekuning-kuningan Keluar dari Bansiung Ki Terlihatlah oleh Yeui tanah hutan itu Teringat olehnya peringatan kan Ciauge Bu bahwa selain jalan yang biasa dilalui Tidak boleh lagi sembarangan berkeluyuran Lebih-lebih tempat di sekitar Bansiung Ki Jangan coba-coba mendekatinya Kalau tidak menurut, pasti akan mengalami malapetaka Ia tidak mengerti di sekitar sini ada malapetaka apa yang akan menimpannya Namun biasanya ia sangat hati-hati dan tidak suka menyerempet bahaya Maka ia hanya memandang saja sejenak keadaan sekitar Bansiung Ki itu Lalu melangkah pulang ke arah datangnya tadi Tapi baru beberapa langkah Di sisi kanan Bansiung Ki tiba-tiba seorang memanggilnya To'ako sebelah kanan Bansiung Ki itu adalah sebuah bukit tanirus Dari lereng bukit sedang melangkah turun satu orang Ternyata kan Ho'ai So'an adanya Ada apa? Mo'ai Mo'ai tanya Yeui dengan tertawa Dengan suatu lompatan cepat Kan Ho'ai So'an melayang ke depan Yeui Ucapnya dengan suara manja To'ako, marilah besok kita pergi berburu Sehingga Yeui tahu setiap anggota keluarga kan sama mahir ilmu silat Tapi tidak menyangka seorang nona muda belia Seperti kan Ho'ai So'an ini Sekali lompat dapat mencapai beberapa tombak jauhnya Rasanya ginkang dirinya yang kakak palsu ini pun tak dapat menandingi si nona Rupanya karena melenggong oleh ginkang kan Ho'ai So'an yang hebat Seketika Yeui tidak jelas apa yang dikatakan nona itu Maka ia bertanya Kau omong apa tadi marilah kita berburu singa Kan Ho'ai So'an mengulangi ucapannya dengan mengomel manja Apa? Berburu singa Yeui menegas dengan terkejut Dengan suara sangsi kan Ho'ai So'an berkata Bukankah To'ako biasanya paling suka bermain memburu singa Oh cepat Yeui mengiakan Tapi di dalam hati dia mengeluh melawan seekor singa saja belum tentu bisa menang Mana ku berani menangkapnya segala Singa bukan kucing Masa boleh dibuat main-main dalam pada itu kan Ho'ai So'an lantas berseru dengan girang Baiklah, besok pagi kita pergi ke gunung di belakang sana Sudah lama Nian tidak bermain dengan kawanan singa Mendengar ucapan si nona seakan-akan main berburu singa seperti anak kecil dengan barang mainan fa Diam-diam Yeui terperanjat Namun perasaannya itu tidak diperlihatkannya Cepat ia berkata dengan tertawa Sudah malam begini Lekas kau masuk dengan manjakan Ho'ai So'an mengulangi lagi permintaannya Esok harus berburu singa ya wah Tidak bisa jawab Yeui dengan gugup Tapi kan Ho'ai So'an tetap ngotot Katanya, harus pergi Besok pagi-pagi akanku persiapkan segala sesuatu yang perlu dan akanku seretho aku pergi Habis berucap ia terus lari kembali ke bansiun ki Tampaknya dia yakin benar Sang to'ako besok pasti akan mengiringi bermain memburu singa Tanpa terasa Yeui menghela nafas Ia pikir mau tak mau besok harus pergi Kalau berkeras tidak mau tentu penyamarannya ini akan ketahuan Dan jika demikian halnya, kan malu terhadap cuan penolong yang telah menyelamatkan jiwanya itu Biarlah pergi saja besok Untung-untungan, barangkali dapat menangkap seekor singa Setelah mantap pikirannya, ia menuju kembali ke kamarnya Ketika lewat gapura besar itu, didengarnya pula suara seruling yang merawan hati itu Pikirnya, mengapa dia masih juga meniup seruling? Sementara itu hari sudah gelap, suara seruling menjadi tambah mengharukan Yeui berdiri mendengarkan setian lamanya Tanpa terasa ia terhanyip oleh suara seruling itu Ia terus melangkah ke arah suara seruling dan berjalan beberapa tombak jauhnya Mendadak suara seruling berhenti Seketika Yeui tersadar dari lamunannya, pikir Nfa, jika ku pergi ke sana Kontan akan ku hadapi dua persoalan yang akan menguji diriku Daripada cari penyakit, lebih baik cepat meninggalkan tempat ini saja Maka ia lantas mempercepat langkahnya dan kembali ke kamar sendiri Esoknya pagi-pagi kan Hoai Soan sudah mendatangi kamar Yeui Nona ini memakai baju berburu yang ringkas Menuntun dua ekor kuda putih Begitu sampai di depan kamar segera ia berteriak To aku, to aku, ayo, berangkat Cepat Yeui cuci muka dan berdandan seperlunya Mendengar suara si Nona, Jun Him lantas bertanya Apakah Kong Cu hendak bermain ke bukit belakang Terpaksa Yeui mengiakan dengan samar-samar buru-buru Pisu mengeluarkan seperangkat pakaian berburu yang terbuat dari kulit Hisi juga mengeluarkan sebuah sabuk yang lebar dari almari Pada sabuk itu terselip sebilah belati dan sebuah cambuk Dengan tertawa Tong Wa berkata Si O Chia kita benar-benar gemar berburu singa Kong Cu baru saja pulang dan dia sudah mengajaknya bermain ke sana Titik tanpa dikawani Kong Cu Mana Si O Chia berani pergi sendirian Ujar Hisi Sejak Kong Cu keluar selama setengah tahun Satu kali saja Si O Chia tidak pernah main-main ke bukit belakang Hendaklah Kong Cu berhati-hati sedikit Bukan mustahil selama setengah tahun ini Kawanan singa di belakang bukit sudah tambah buas Yeui sendiri lagi gelisah Mana dia ada minat mengurusi ocahan kawanan batur itu Dengan ogah-ogahan dia berganti pakaian berburu itu Jun Him terus mengikatkan sabuk lebar itu di pinggangnya Yeui memandang belati dan cambuk ini katanya di dalam hati Hanya dengan dua benda ini apakah cukup untuk menangkap singa Karena menunggu cukup lama Kan Ho Ai Soan tidak sabar lagi Ia berteriak di luar Lekas to aku Lekas Terpaksa Yeui melangkah keluar kamar Dengan tertawakan Ho Ai Soan lantas berkata pula Lekas kita berangkat Jika tertunda Bukan mustahil ibu akan memanggil diriku dan gagal kepergian Dan kita melihat betapa riangnya si nona Yeui sendiri jadi lesu malah Diam-diam ia cuma mengeluh Pikirnya bisa jadi nanti tidak berhasil menangkap singa Tapi berbalik akan dicaplok singa Malah kedua orang lantas naik kuda putih Kan Ho Ai Soan menunjuk bukit tandu sana dan berkata Kita menuju ke sana dengan melintasi bukit itu Akan lebih dekat Yeui hanya mengangguk saja tanpa bicara Mereka terus melarikan kuda ke arah bukit Pada saat itu juga Mendadak dari atas dan Siu Ki berlari turun Seorang genduk yang biasa bertugas di kamar Lohu Jin Genduk itu berteriak-teriak Siu Chia Siu Chia Ho Ai Soan menghela nafas ucapnya Ai, to'ako Tampaknya kita gagal pergi diam-diam Yeui bergirang Kebetulan pikirnya Hanya beberapa lompatan saja genduk itu Sudah melayang ke depan kuda Kan Ho Ai Soan Yeui terkejut tampaknya kaum batur Di Tiantihu juga memiliki ginkang yang tinggi Dan tidak di bawah dirinya Dalam pada itu Kan Ho Ai Soan jadi bersungut-sungut Tanyanya, ada urusan apa genduk tadi Menjawab Cuba mendengar Siu Chia akan pergi berburu singa Beliau bilang Siu Chia harus menyelesaikan dulu pelajaran hari ini Kalau tidak dilarang pergi Ho Ai Soan menoleh ke arah Yeui Katanya entah mengapa Akhir-akhir ini ibu selalu memaksa aku dan Jiko berlatih kungfu segiatnya Baiklah, selesai belajar Tersegera ku susul kemari Hendaknya kau tunggu aku di sana Yeui tahu sebab apakan lo hujin menghendaki mereka Giat berlatih kungfu Tentunya supaya kelak dapat ikut melawan serbuan pihak Kekpo Selagi ia hendak membatalkan kepergiannya Tau-tau Kan Ho Ai Soan sudah melompat turun dari kudanya Dan menuju ke Bansiuki dengan langkah cepat Tinggal Yeui sendirian di situ Ia merasa iseng Ia pikir apa salahnya bila ku pergi ke belakang gunung sana Untuk melihat keadaan Bila manakan Ho Ai Soan mendesak lagi mengajak berburu singa Kalau sudah jelas medannya kan tidak perlu lagi kelebakan Begitulah dia lantas melarikan kudanya ke atas bukit yang tandus itu Ia pikir bukit yang tandus teranpa sesuatu tumbuhan itu tentu tak berbahaya Asalkan hati-hati biarpun ada perangkap juga takkan terjebak Setelah melintasi lareng bukit Yang dilihatnya sekarang bukan lagi bangunan megah Melainkan tanah datar yang sangat luas Segera ia melarikan kudanya secepat terbang Selewatnya tanah datar itu Jalanan mulai landai lagi Kini Tian Tihu sudah tidak kelihatan lagi Dia sudah berada di belakang gunung Selesai melintasi landai yang lereng Tertampaklah sebuah lembah gunung dengan batu padas yang berserakan Yewip pikir mungkin disinilah kawanan singa itu berkeliaran Ia melompat turun dari kudanya dan manjat ke atas batu karang Terus menyusun lembah gunung itu dengan was-was Tak tahunya, lembah gunung itu hanya batu aneh melulu Seekor singa pun tidak kelihatan Dia mengira belum mencapai sarang singa Rasa waspadanya menjadi rada berkurang Ia memutar balik ke arah datangnya tadi Ketika lalu di samping sepotong batu yang tinggi Sekonyong-konyong terasakan angin kencang menyambar tiba Ia berkeluh, celaka sekuatnya ia meloncat ke depan Waktu ia berpaling, terlihat seekor singa jantan yang gagah perkasa menubruk tempat kosong Dan sedang mengeluarkan suara raungan ke arahnya dengan posisi akan menubruk lagi Cepat Yewi mencabut belati dan cambuknya Tapi belum pernah dia menggunakan cambuk Apalagi cambuk yang khusus untuk mencinakan singa ini juga jarang dipakai orang biasa Belati itu pun hanya dapat dipakai dalam keadaan kepepet dan tidak besar gunanya Karena gugupnya, Yewi ayun cambuknya dan menyabat serabutan 2-3 kali Mungkin singa itu dahulu pernah merasakan sabetan cambuk Maka sifat buasnya rada berkurang Binatang itu menunduk dan mengaum pelahan Tampaknya jauh lebih jinak daripada tadi Yewi bergirang, disangkanya kawanan singa ini sudah terlatih oleh orang Tiantihu Dan sudah hilang sifat buasnya Tak teringat olehnya bila mana singa ini pernah terlatih Tentu tadi takkan menyerangnya secara mendadak Untung dia dapat mengelak dengan cepat Kalau tidak pasti dia sudah menjadi isi perut singa itu Lantaran pikiran itu, nyalinya menjadi tebah Ia malah mendekati singa itu Dilihatnya singa jantan itu menyurut mundur dengan takut-takut Maka ia bertambah berani Ia membentak pelahan Ayo, sini lagaknya seperti penjinak singa di sirkus saja Ia lupa bahwa dirinya pada hakikatnya tidak menguasai teknik menjinakan singa Semula singa itu menyurut mundur karena gentar kepada cambuknya Tapi karena terdesak terus, akhirnya singa itu menjadi beringas Dengan suara raungan keras singa itu mendadak menubruk maju lagi Yewi tidak kenal sifat singa Tentu saja ia tidak menduga binatang buas itu akan mengganti secara mendadak Keruan ia menjadi kelabakan, cepat ia menyabat dengan cambuknya Karena ia tidak mahir menggunakan cambuk Sabetannya itu tidak tepat sasarannya Apalagi singa itu sudah tidak takut lagi padanya Cakarnya mencengkeram cambuk yewi terus dibetotnya hingga terlepas Anak muda itu tambah guguk dan tegang karena kehilangan cambuk Melihat lawan tidak memegang cambuk lagi Singa itu terus menerjang maju Betapapun yewi sudah belajar lewetang asli selama beberapa tahun Gerakannya cukup cepat dan matanya tajam Segera ia angkat belatinya dan menikam Tikamannya ini lumayan dan dapat melukai bahu kiri singa itu Serta menghindarkan cakarannya Walaupun terlepas dari bahaya Tidak urung keringat dingin membasahi tubuh anak muda itu Singa itu tambah buas dan meraung-raung Dengan semangat yewi memperhatikan setiap gerak-gerik binatang itu Untuk berjaga-jaga kalau diserang lagi Pada saat itu juga Tiba-tiba di belakangnya juga bergemas suara raungan singa Keruan tidak kepalang kaget yewi Cepat ia berpalinglah Celaka Entah sejak kapan tiga ekor singa jantan yang lebih besar sudah bertengger di atas batu karang Singa yang terluka tadi tidak menyianyikan kesempatan pada waktu yewi berpaling Sambil mengaum keras ia terus menubruk Biarpun gugup, pikiran yewi cukup jernih Cepat ia menunduk dan menerobos ke samping Sehingga singa itu menubruk tempat kosong Karena mendapat ajakan teman Ketiga singa baru memang juga sudah siap tempur Maka begitu yewi bergerak Serem tak ketiga ekor singa itu pun menerjang maju dari arah yang berlainan Dalam keadaan gugup, yewi jadi bingung menggunakan tangan dan kaki untuk melawan Tampaknya dia pasti akan menjadi mangsa kawanan singa itu Tanpa terasa ia berseru Mati aku apa yang terjadi saat itu lebih cepat daripada untuk diceritakan Baru saja yewi berkeluh begitu Tau-tau sesosok bayangan hitam melayang turun dari atas batu karang Hanya dengan beberapa kali hantam dan tendang saja Keempat ekor singa itu sudah dihajar hingga pontang panting dan meraung kesakitan Lalu ngacir dengan mencawat ekor Selama hidup yewi hanya mendengar orang belang singa sangat buas Tapi belum pernah melihat sendiri binatang buas itu Makanya dia menjadi kebuakan dan hampir saja jiwa melayang Namun pikirannya masih tetap terang Dilihatnya bayangan hitam yang menyelamatkan jiwanya itu adalah Seorang perempuan berpakaian hitam ringkas dengan ikat kepala warna hitam pula Setelah menghalau kawanan singa tadi Perempuan baju hitam itu lantas berdiri memandangi yewi dengan termangu-mangu Tanpa berucap sepatah katapun Metalis perempuan ini sangat indah Hidung mancung, kulit badannya putih bersih, agak kurus Meski tidak secantikan hoai soan Tapi lebih pendiam dan lebih menarik Tak tersangka oleh yewi bahwa seorang anak perempuan semuda ini ternyata menguasai ilmu silat sehebat ini Hanya beberapa kali hantaman dan tendangan saja telah dapat menghalau beberapa ekor singa Kalau saja hantaman dan tendangannya tidak lihai Mana mungkin kawanan singa yang buas itu mau ngacir begitu saja? Karena berterima kasih atas pertolongan si Nona Dengan serius yewi berucap Terima kasih banyak-banyak atas pertolongan Nona Budi kebaikan ini takkan ku lupakan Air muka perempuan baju hitam agak berubah Ia bertanya, siapa kau yewi lagu sejenak? Mestinya dia hendak mengatakan nama aslinya Tapi lantas teringat pesan cuan penolongnya Terpaksa ia berdusa dengan perasaan tidak enak Cahai Hakan Ciaubu dari Tiantihu Perempuan baju hitam menggeleng Katanya, kau bukan Toa Kongcu Keluarga kan khawatir kepalsuannya dibongkar orang Cepat yewi berkata Kenapa bukan dengan tenang perempuan baju hitam itu Berkata pua Toa Kongcu keluarga kan termahur sebagai ahli penakluk singa Jika kau adalah dia Mana bisa terjadi kesulitan seperti tadi Yewi bermaksud menceritakan segalanya Tapi sekar untuk menjelaskan Ia hanya berucap dengan menghela nafas Aku memang betul Toa Kongcu keluarga kan perangai perempuan Berbaju hitam itu pendiam dan ramah Ia tidak lagi bilang Yewi bukan kan Toa Kongcu Tapi lantas memberi nasihat Kawanan singa di sini sangat buas Kau sendiri tidak menguasai teknik menjinakan singa Lain kali jangan datang lagi ke sini Bahwa orang yang sama sekali belum dikenal Ternyata mau memperhatikannya Tentu saja Yewi sangat terharu Segera ia mengucapkan banyak terima kasih Habis berkata Lalu perempuan baju hitam itu melangkah pergi Yewi memburu maju Tanyanya dengan terangsang Tolong tanya siapa nama Nona yang lir hormat Nona baju hitam itu berhenti Jawabnya dengan menunduk Namaku tidak dapat ku katakan padamu Cepat Yewi menambahkan Chai He bukanlah orang yang tidak senonoh Bahwa Nona telah menyelamatkan jiwaku Chai He ingin tahu nama Nona agar budi kebaikanmu dapat selalu kuingat di dalam hati Nona baju hitam menggeleng Ucapnya pelahan Tapi tetap tak dapat ku katakan namaku Cukup asalkan kau ingat si gadis penjinak singa Begitu saja Habis berkata ia melangkah pergi pula Mendadak Yewi berteriak Nona Bolehkah ku temui lagi engkau Namun Nona itu tidak menjawab Yewi menyaksikan bayangannya menghilang di balik batu karang sana Dengan termangu-mangu Dalam hatinya terukir suatu bayangan cantik yang sukar terlupakan Selang sekian lamanya barulah ia jemput cambuknya Tangke cambuk itu sudah dicakar pecah oleh singa Kalau saja kurang cepat berkelitnya tadi Bila tubuhnya yang tercakar Mustahil kalau tidak terkoyak-koyak Membayangkan kejadian berbahaya tadi Tanpa terasa Yewi jadi teringat lagi kepada si Nona baju hitam yang telah menyelamatkan jiwanya Ia merasa meski Nona ini memiliki kungfu sangat tinggi Namun perangainya halus Sungguh jarang ada Nona baik hati begini di dunia ini Selagi melamun Tiba-tiba ia terkejut oleh suara teriakan nyaring Kan Hoai Soan berlari tiba dengan ringan dan cepat Dari jauh ia sudah bertanya dengan tertawa Sudah tertangkap belum singanya Yewi menggeleng dengan perasaan hampa Sesudah dekat Dapatlah kan Hoai Soan melihat tangkai cambuk Yewi yang pecah itu Tanyanya dengan terkejut Hi, Toako sudah pergoki singa ya Sudah jawab Yewi Lantas bagaimana Tertangkap tidak tanya Hoai Soan dengan heran Agaknya dia yakin bila Sang Toako memergoki singa Dengan kepandainya yang hebat binatang buas itu pasti akan tertangkap dengan mudah Tapi sekarang ternyata tiada binatang apapun yang tertangkap Inilah yang membuatnya heran Dengan lesu Yewi menjawab, aku habis sakit, badanku masih lemah sehingga tidak ada hasrat buat menangkap singa Marilah kita pulang saja tanpa menunggu persetujuan si nona, segera ia mendahului berangkat Tentu saja Hoai Soan kurang senang, tapi Sang Toako bilang habis sakit dan badan masih lemah Terpaksa ia pun tidak berani memaksanya Sepanjang jalan pulang ke Tiantihu, Yewi tampak murung tanpa bersuara seperti menanggung macam-macam perasaan Meskikan Hoai Soan paling cocok dengan Sang Toako, tapi ia pun rada takut padanya Melihat Toako nyemurung, ia pun tidak berani mengajaknya bicara Dalam hati ia tidak habis mengerti mengapa sifat Sang Toako mendadak berubah seperti dahulu lagi Kaku dan dingin, padahalkan lebih baik jika banyak bicara dan suka tertawa Yewi berjalan kembali ke kamarnya sendiri dan istirahat sejenak Kemudian ia mengambil sekenanya satu jilid buku Dilihatnya pada sampul buku itu tertulis Cong Lempun Kiamwok atau Kitab Ajaran Ilmu Pukulan dan Pedang Cong Lempai Ia coba membalik-balik buku itu Yang tercatat di dalam buku itu memang betul ilmu silat Cong Lempai yang hebat Bila mana buku ini jatuh di tangan orang Kang Ou Maka akan dianggap mestika yang sukar dinilai harganya Tapi sekarang Kitab Pusaka ini hanya disimpan secara biasa saja di kamar ini Melihat tempat penyimpanannya jelas cuma dianggap buku yang umum saja Apakah semua buku yang berada di kamar ini sama nilainya dengan Kitab ini? Segera ia lolos lagi sejilid buku lain dari Raksana Judul buku adalah Tiampek Akun Kiam Lok Ilmu Pukulan dan Pedang Tiampek Pai Berturut-turut ia melolos tiga jilid lagi dari rak buku Dan masing-masing adalah ilmu silat Butong Pai Ilmu pukulan keluarga Hoan dari Siam Sei Serta ilmu pukulan Gaya Soateng Nilai kitab-kitab ini pun tidak kalah daripada ilmu pukulan Cong Lempai Maka dapatlah Yewi memastikan bahwa di antara sekian ratus kitab yang tersimpan di kamar ini Semuanya adalah benda berharga Sungguh ia tidak mengerti mengapa macam-macam intisari ilmu silat dari berbagai golongan dan aliran itu bisa tersimpan di sini Dasar watak Yewi memang gemar belajar ilmu silat Sejak kecil ia pun sudah terpupuk daya tangkapnya dalam hal membaca Setelah menemukan gudang pusaka ilmu silat ini Segera ia membuang jauh-jauh segala urusan dan mulai membaca dengan cermat Sampai malam sudah tiba, seluruhnya ia sudah membaca tujuh belas buku Babu yang melayani dia sudah disuruhnya pergi tidur Hanya tertinggal ia sendiri yang berada di kamar Sementara itu sudah jauh malam, suasana sunyi senyap Sekenanya ia coba melolos buku yang ke-18 Dilihatnya judulnya adalah Temkehwaw yang tuwi Ilmu tendangan berantai keluarga Tem Ia terus membaca kitab itu, baru setengah buku Dilihatnya di halaman tengah terselip secari kertas yang sudah terlalu lama Sehingga warna putih kertas itu telah bersemu kuning Waktu ia membentang kertas itu, kiranya sebuah peta Peta ini tidak menarik perhatiannya Tapi dia tertarik oleh beberapa huruf yang tertulis di belakang peta Beberapa huruf itu berbunyi ingin mendapatkan ilmu sakti Hendaklah pergi-pergi, pergi titik Beberapa huruf itu jelas ditulis secara iseng Gaya tulisannya serupa dengan catatan Pada buku kecil itu, terang tulisan tangan kan Ciau Bu Untuk apa dia menulis huruf-huruf ini demikian Ye Uwi bertanya-tanya di dalam hati Melihat nada tulisan itu, kata pergi itu tertulis Sebelasan huruf banyaknya, seolah-olah hal ini meragukan pikiran kan Ciau Bu Setelah dipikir lagi dan ditimbang, demi mendapatkan ilmu sakti Akhirnya diputuskannya harus pergi Lantas pergi kemana? Ye Uwi coba memeriksa peta itu dengan cermat Sampai sekian lamanya, akhirnya dia tahu apa artinya Yang terlukis pada peta itu kiranya tempat di sekitar Ban Siu Ki Hampir sebagian besar yang terlukis pada peta itu adalah daerah hutan buatan yang terletak di sisi kiri Ban Siu Ki itu Yaitu tempat yang khusus diperingatkan oleh kan Ciau Bu Agar tidak boleh sebarangan didekati Kalau tidak pasti akan tertimpa malapetaka Di atas peta terdapat banyak garis merah dan di sana-sini diberi keterangan huruf kecil Ye Uwi menelusuri garis merah itu Maka taulah di A Ciau Bu khusus memperingatkan dirinya mengenai malapetaka yang mungkin akan menimpanya itu Kiranya pada tanah bukit berwarna kekuning-kuningan itu terdapat macam-macam perangkap yang berbahaya Selesai mengikuti garis-garis merah itu, tempatnya ternyata sudah melampaui hutan buatan itu Diam-diam Ye Uwi berpikir, kiranya tempat yang hendak ditujukan Ciau Bu itu terletak di balik hutan buatan ini Ia lantas teringat kepada kesukaran yang dihadapinya nanti, yaitu batas waktu yang ditentukan pihak Hekpo Betapa lihai jago yang dikirim Hekpo cukup diketahuinya, kalau melulu berdasarkan kepandayan sendiri jelas tidak mungkin sanggup menahan serbuan pihak Hekpo Lalu apakah harus membiarkan mereka menyerbu ke sini begitu saja? Mengingatkan Ciau Bu tidak berada di sini sedangkan dirinya telah menyamar sebagai kantoa kongcu itu Maka kewajiban melindungi Tian Tihu adalah menjadi tugasnya Untuk menyebutkan Tian Tihu, jalan satu-satunya adalah berusaha dalam waktu yang singkat menguasai kufu yang cukup kuat untuk menghadapi serbuan pihak Hekpo nanti Meski di dalam kamar ini penuh kita pelajaran silat, tapi semuanya sukar untuk dipahami dalam waktu singkat sekalipun berhasil mempelajarinya dan akan menambah kepandayannya sendiri Tapi kalau dibandingkan jago Hekpo jelas masih belum sembabat, jangankan hendak menggempur mundur penyerbu dari Hekpo, asalkan dapat bertahan dengan sama kuat saja sudah luar biasa Setelah dipikir dan direnungkan lagi lalu dipandangnya pula tulisan di belakang peta, akhirnya ia mengambil keputusan Jalan keluar yang paling baik adalah pergi ke sana dengan menyerempet bahaya Ia pikir mungkin di sana akan ditemukan semacam ilmu silat yang dapat dikuasainya secara sistem kilat Dengan demikian penyerbu dari Hekpo akan dapat digempur mundur dan sekadarnya membalas bu dipertolongan kan kiaw bu Begitulah ia duduk termenung sendirian, lama-lama jadi mengantuk Maklum, siang harinya banyak mengalami ketegangan, di tengah malam dingin sekarang badan menjadi terasa penat Selagi ia bebenah hendak tidur, mendadak pintu kamar dibuka orang, pisu, pelayan yang montok itu tampak masuk dengan membawa nampan Sudah jauh malam begini, kenapa belum tidur? tanya Yewi Pisu tertawa genit, ucapnya dengan suara yang dibuat-buat, melihat Kongcu belum tidur, hamba juga tidak dapat pulas Maka hamba sengaja membuatkan semangkuk udang kacang untuk Kongcu, karena suara orang yang tidak enak didengar itu Diam-diam Yewi merasa kurang senang, dengan dingin ia menjawab Kan sudah ku katakan aku tidak perlu diladani kalian lagi pisu menaruh sampannya di atas meja Ia pandang Yewi dengan senyuman merangsang, ucapnya dengan suara memikat Tengah malam ku buatkan udang kacang ini, harap Kongcu sudi memakannya Yewi tidak sampai hati untuk menolak lagi, ia pikir orang bermaksud baik Biarlah ku makan, lalu ku suruh dia lekas pergi Maka ia lantas menyandok udang kacang itu dan dimakan dengan pelahan Setelah habis semangkuk udang kacang itu, waktu ia berpaling dan hendak menyuruh pisu membawa pergi mangkuk kosong itu Sekonyong-konyong dilihatnya babu montok itu telah menanggalkan bajunya sehingga tersisa baju dalamnya yang tipis Seketika Yewi melenggong oleh pemandangan yang menggiurkan itu, dilihatnya petisu telah mengurai rambutnya yang panjang hingga semampir dipundak Lalu berucap dengan genit, Kongcu sudah lama sekali hamba tidak melayani mu sambil bicara dan tertawa mengikik Seperti ular air saja ia terus memberosot ke pangkuan Yewi Tersentuh oleh tubuh yang kenyal itu, seketika Yewi seperti dipagut tular Ia membentak tertahan enyah ia khawatir didengar orang, maka tidak berani membentak dengan suara keras Siapa tahu pisu tidak menghiraukan bentakannya, bahkan terus pentang tangan dan merangkulnya Keruan Yewi seperti ketemu makhluk berbisa, kagetnya tidak kepalang, makelumlah, betapapun ia masih bertubuh jejaka, masih suci bersih Cepat ia melompat mundur dan melolos pedang yang tergantung di dinding, dengan ujung pedang mengancam di dada pisu Ia mendamperat dengan suara perlahan, jika tidak lekas enyah, segera kubinasakan kau napsu berahit tisu Seketika buyar oleh gemilatnya sinar pedang, ia menyurut mundur sambil menatap seng Kongcu lekat-lekat Katanya, Kong titik Kongcu, ke, kenapakah kau Yewi menjawab dengan memandang ke arah lain, manusia harus tahu malu, lekas pergi dari sini dan sadarilah kekeliruanmu Selanjutnya aku pun akan melupakan kejadian malam ini Dia mengira mungkin pisu mendadak terangsang nafsu berahinya Maka melakukan tindakan yang tidak tahu malu ini, dengan welas asih ia menyuruhnya jangan tersesat Ia pun takkan mengusut perbuatannya ini, tak terduga Sama sekali pisu tidak menerima maksud baiknya itu, sebaliknya ia malah tertawa Melihat pelayan itu sama sekali tidak kena malu, Yewi menjadi marah Tapi ia tetap tidak berani memandangnya, hanya berkata padanya Lekas pergi kau, lekas, jangan kau bikin marah padaku Namun pisu tertawa lebih keras, ucapnya, nol Kongcuku yang palsu, berpalinglah ke sini Kalau bicara mendengar sebutan Kongcu palsu itu, Yewi terkejut Waktu ia berpaling, dilihatnya pisu telah mengenakan bajunya Meski masih tertawa, namun jelas tidak bermaksud baik Karena penyamarannya diketahui orang, tentu saja Yewi rada tegang Ucapnya dengan gelagapan, apa, apa katamu pisu berhenti tertawa Lalu menyindir, kami berempat memang lagi heran mengapa perangai Toa Kongcu telah berubah Tak tersangka bisa berubah menjadi seorang pendeta yang alim Apa, apa maksudmu tanya Yewi dengan tidak tenteram Maksudku jawab pisu Maksudku supaya selanjutnya kau harus tunduk kepada segala perintahku Dengan marah Yewi mendam perat Sebagai tuan muda Tian Tihu Masakah aku harus tunduk kepada perintah seorang batur seperti kau ini Hektomekar Masakah kau masih berani mengaku sebagai Kongcu Kami jengek pisu dengan benci Kongcu sudah terbiasa gila seks Kebersihan tubuhku justru dirusak olehnya Jelas dia bukan kasih pendeta ini Yewi tak menyangka bahwa antara kan ciaubu dan babunya ini sudah ada perzinaan Pantas kepalsuannya dapat diketahui olehnya Terpaksa ia menjawab dengan menahan perasaannya Apa kehendakmu sebenarnya Pisu melangkah ke pintu Lalu menoleh dan berucap pula dengan tertawa Asalkan kau tunduk kepada perintahku Maka kepalsuhanmu takanku bongkar Habis berkata, pergilah dia dengan langkah menggoyangkan pinggul Dengan sedih Yewi merapatkan pintu kamar Sekilas dilihatnya sesosok bayangan orang mengintil di belakang pisu dengan cepat dan gesit tanpa menimbulkan suara Lantaran godaan pisu itu Hilanglah rasa kantuk Yewi Penyamarannya telah diketahui pelayan itu Keadaannya tentu akan tambah gawat Ia pikir bila selesai menghadapi serabuan pihak Hekpo Nanti harus selekasnya meninggalkan Tiantihu Agar tidak berada di bawah ancaman pisu Dan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Tiantihu Terdengar kentongan ketiga sudah berbunyi di luar Itulah waktu yang paling baik bagi Yaheng Jin atau orang pejalan malam Hati Yewi tergerak Ia pikir kenapa tidak malam ini juga pergi ke daerah misterius di sisi kiri Ban Siung Ki itu untuk mencari ilmu sakti Lalu mempelajarinya dengan cepat guna menghadapi pihak Hekpo Segera ia berganti pakaian ringkas dan membawa serta peta itu Dengan cepat ia menuju ke arah Ban Siung Ki Seluruh kompleks Tiantihu terasa sunyi senyap dan kelam Hanya ada cahaya bulan remang-remang di ujung langit dan cukup sebagai penerangan jalan Setiba di depan Ban Siung Ki, tiada terlihat sinar lampu setitik pun Diam-diam Yewi merasa lega tapi tidak kurang kewaspadaannya Ia memperingatkan dirinya sendiri agar tindak tanduknya jangan sampai dipergoki orang lain Kalau tidak, tentu akan mengecewakan Seng In Kong atau cuan penolongnya, yaitu Kan Chiao Bu Ia sangat heran, mengapakan Toa Kong Chu pun tidak boleh mendekati hutan di depan sana Lalu siapakah yang diperbolehkan ke situ? Ia mengeluarkan peta dan membacanya di bawah sinar bulan Dengan hati-hati sekali ia melintasi tanah kekuning-kuningan itu terus mendekati hutan itu Dilihatnya pepohonan diatur dengan rajin dan ditanam dalam jarak sangat dekat menurut keterangan pada peta itu Diketahuinya pepohonan itu sama sekali tidak boleh disentuh Menurut catatan dalam peta, seluruhnya ada 13 jalan masuk ke hutan itu Tapi hanya satu jalan hidupnya, 12 jalan lainnya adalah jalan kematian Dari jalan ke-9 Yewi masuk ke dalam hutan Baru berjalan 9 langkah, di depan muncul jalan simpang 3, Yewi langsung menuju ke jalan yang tengah Sampai di sini, diam-diam Yewi mulai ngeri Sebab menurut keterangan dalam peta itu Selanjutnya ia akan mengalami 18 jebakan bila salah langkah jiwa bisa melayang Karena rindangnya pepohonan, cahaya bulan tidak dapat menembus ke dalam hutan Dan ia menyalakan geretan api untuk mengobori hutan yang seram itu Akan tetapi semua pohon kelihatan sama, tiada sesuatu tanda perbedaan Penerangan obor hanya mencapai jarak 10 langkah Padahal menurut keterangan peta, pada langkah ke-11 terdapat perangkap Diam-2 ia menghitung, 1-2-3 Tapi dia tidak tahu bahwa Kero menghitung langkahnya itu harus dimulai sejak dia masuk ke dalam hutan Karena kesalahan ini, ketika dia baru menghitung sampai 10 Tersentuhlah pesawat rahasia yang tertanam di permukaan tanah Seketika pepohonan di kanan kirinya menerbitkan suara pelahan